cara menginstal driver mediatek di Windows 10 disini udah dipersiapkan untuk Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows Pista dan juga Windows XP disini saya menggunakan Windows 10 ada dua sistem operasi ini 32 dan 64 saya menggunakan 64 bit dan untuk install drivernya dengan cara seperti ini pertama-tama kita tekan tombol shift di PC atau laptop tekan dan tahan tombol shift lalu restart tombol shift ditahan jangan sampai lepas sampai menu choose on option nah tombol shift baru dilepaskan lalu pilih troubleshoot lalu pilih advance option lalu pilih startup setting klik restart tunggu prosesnya hingga selesai dan menu setting keluar nah nanti menu ini kita pilih nomor 7 di sebelum driver signature dengan cara klik F7 tunggu prosesnya hingga selesai dan PC ok oke selanjutnya kita buka menu device manager klik desktop dan pilih action klik add legacy hardware lalu klik next pilih install the hardware next next help this big pro buka driver yang akan di install disini saya menggunakan Windows 10 ada dua sistem operasi 64 dan 32 saya menggunakan 64 bit klik open lalu ok nah disini ada beberapa driver mediatrik ya nah ini ada 12345 ada lima driver yang pertama kita klik lalu klik next kemudian klik next install pertama sudah selesai dan sudah terbaca kita lakukan di kedua 345 secara sama seperti yang pertama não selamat menikmati selamat menikmati semua driver sudah terinstall nah itulah sedikit cara install driver mediatek di windows 10 dan cukup sekian video dari saya mohon maaf bila banyak kekurangan dalam pembuatan video ataupun pembuatan cara install driver di windows 10 selamat menikmati selamat menikmati